Intro Bekerja sesuai hobi Itulah yang dilakukan Andrei Suriono, seorang freelance fotografer nasional geografik asal Surabaya. Bermula dari kejenuhannya bekerja di dunia korporasi setelah menjadi alumni jurusan teknik industri di salah satu universitas di luar negeri, ia akhirnya memutuskan menjajaki hobi baru. Hobinya dalam dunia fotografi pun ia mulai dengan fotografi e-commerce, yang kemudian berkembang menjadi fotografi potret. Tak puas dengan hal itu, ia pun mulai menekuni dunia fotografi secara serius. Andre pun mulai mencoba fotografi landscape dan wildlife. Secara otodidak dan berbekal referensi foto dari majalah nasional geografik, ia mulai mengeksplor eksotika alam, khususnya eksotika alam Indonesia. Hasil karyanya yang berjudul Orang Hutan In The Rain ini pun berhasil dilirik untuk dipublikasikan di majalah nasional geografik. Tak hanya itu, karya jebretan fauna endemik Indonesia tersebut juga berhasil memikat mata juri dalam ajang World Photography Award dan dinobatkan menjadi foto terbaik dalam nasional geografik foto kontes. Karena mendapat respon positif dari jutaan foto nasional geografik yang ada, foto Orang Hutan In The Rain ini akhirnya berhasil bersanding dengan 129 foto dari seluruh dunia di Galeri Nasional Geografik. Jadi saya terus-menerus belajar latihan memang karena passion di sana, jadi ya namanya belajar dan latihan itu bukan beban bagi saya. Nah, setelah 2 tahun berjalan, tau-tau saya dikontak nasional geografik. Karena foto saya Orang Hutan In The Rain itu kan menang award. Dia menang di World Photography Award dan juga nasional geografik foto kontes. Nah, saya dikontak nasional geografik, eh kita mau publikasikan fotomu di buku kita. Itu saya senangnya setengah mati, itu kayak mimpi yang jadi kenyataan itu. Nah, itu tahun 2016. Terus setelah berjalan 2 tahun, ini mimpinya jadi lebih gila lagi. Jadi, saya dikontak mereka bilang, eh fotomu ini di sirkulasi publikasi kita ini dapat respon yang positif sekali. Kita mau angkat ini ke Galeri Nasional Geografik di seluruh Amerika. Kita cetak, kita pajang, terus kita jual, dan kita bagi hasil. Dan ini nggak banyak foto-foto yang bisa mencapai level ini. Hal ini pun tak hanya membanggakan bagi dirinya, namun juga turut membanggakan bagi Indonesia. Pasalnya, foto orang hutan Inder Rain ini menjadi foto Indonesia pertama yang berhasil menembus Galeri Nasional Geografik. Menjadi foto dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah Nasional Geografik. Sekaligus menjadi orang Indonesia pertama yang diterbangkan khusus untuk meet and greet di Nasional Geografik Fine Art Galeri di Lajola, California. Follow your passion, follow your heart. Itulah pesannya bagi pemula yang mencoba menjajaki dunia fotografi. Menentukan passion dan merealisasikannya tanpa berorientasi pada uang, menjadi penting agar hobi fotografi berjalan sesuai kata hati. Selain itu, menyampaikan cerita di balik jepretan foto, menjadi jauh lebih penting daripada sekedar menyampaikan visual. Melalui fotografi, ia ingin turut menjaga kekayaan alam, flora fauna Indonesia. Pihaknya berharap fotografer di Indonesia bisa semakin banyak sehingga mampu memperkenalkan kecantikan alam Indonesia di luar negeri. Pihaknya pun yakin sektor pariwisata Indonesia bisa menjadi pemasukan yang menjanjikan, bahkan menjadi yang utama. Oh, banyak sekali. Indonesia ini saya rasa salah satu negara yang flora dan faunanya paling kaya sedunia ya. Kita punya segini banyak pulau, kita punya segini banyak landscape yang indah-indah. Kekayaan kita di atas dan di bawah laut itu sangat amat cantik sekali. Jadi, ke depannya kita harus aktif memproteksi ini ya, karena kan sekarang ini lagi gencar-gencarnya, apalagi di luar negeri ya, melakukan environmental protection. Jadi, cagar alam, cagar budaya agar tidak banyak spesies yang punah. Baginya melalui foto, ia bisa mengabadikan sedikit momen dari waktu yang senantiasa terus berjalan. Mengabadikan momen yang mungkin tak terulang dan tempat-tempat yang mungkin nantinya berubah. Ainul Filmnya, JTV Terima kasih telah menonton!